Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnopada Secara tiba-tiba sempat terdiam dan menangis saat menyampaikan pidato di penutupan Rapat Kerja Nasional PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan Kamis 8 Juni 2023 Saat berbicara di hadapan para kader, Mega tiba-tiba terdiam lalu meneteskan air mata begitu dalam Kemudian Mega meminta maaf karena teringat mendiang mantan suami Kemudian Mega meminta maaf karena teringat mendiang mantan suaminya yaitu Taufik Kimas Karena pada 8 Juni 2023, tepat 10 tahun Taufik berpulang Mega pun mengatakan bahwa ia mengenang sosok Taufik sebagai orang yang selalu penuh semangat Selain itu kata Mega, Taufik yang merupakan mantan ketua MPRI itu meninggalkan warisan yang berarti bagi Indonesia Yaitu tegaknya 4 pilar kebangsa Terima kasih Terima kasih atas rencanaan laku semua Anak pada tanggal ini adalah armaku Bapak Taufik Kimas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun Tak tahu beliau itu orang yang selalu semangat Dan setelah dana beliau adalah selalu merangkul Selalu mencari solusi Dan selalu membuat terbuka tangannya Untuk menolong siapapun yang membutuhkannya Dan armaku Amaru telah meninggalkan legesi Bagi bangsa ini adalah berjuang Bagi tegaknya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Terima kasih Pembangunan dasar negara Republik Indonesia 1945, ini 1 kali.